Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20-23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari bertempat di ICA West. Dengan bertemakan The Babylon, VPS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1-6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian, mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Hello ICA, my name is Hansel, and this is my wife Angel. And I'm Ilo. This is my wife Janita. And we are the head of Go Group Facilitators at ICA West. And we are the head of the Go Group Facilitators in ICA East. Our role is to equip and support both the candidates and also the existing Go Group Facilitators. Now we are inviting to be part of our team. So if you're interested in finding out more about being a Go Group Facilitator, please scan the QR Code to join our class on May 28th at both campuses. Let's together build a strong and healthy community for ICA. See you there! See you there! Hi ICA, I would like to invite you to come and join ICA 24 Hours of Worship. 24 Hours of Worship is a full day dedicated for us to worship God together. here live in person from ICA West Sanctuary. We do 24 hours of worship so that you can come in any time. Stay as long as you can. Bring your friends and worship God together because He's worthy and He deserves all the glory and praise that we can give. Save the date, May 31st, 7pm, all the way to June 1st, 7pm. Prepare your heart, we'll see you there. Let's worship God together, Seeking Him Upward for the audience of one. We are the one who is 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 the one who Selamat datang di ibadah online Gereja ICA Surabaya. Kami senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini untuk mempelajari lebih dalam dari episode terakhir seri tema kotbah dalam rancangannya. Sebelum kita masuk ke dalam kotbah hari ini ada satu pengumuman yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kami mencari lebih banyak Go Group Facilitator yang dapat membantu teman-teman yang membutuhkan komunitas yang sehat di ICA. Bila Anda tertarik untuk menjadi Go Group Facilitator akan ada training yang dilakukan minggu depan tanggal 28 Mei jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Saudara bisa mendaftar lebih dahulu sehingga teman-teman bisa mempersiapkan untuk melayani Anda dengan yang terbaik. Dan mari kita masuk ke dalam doa untuk kemudian kita belajar bersama-sama hari ini. Tuhan kami hadir di hadiratmu, kami rindu untuk kau berbicara kepada kami Tuhan. Berikan kami hikmat, buka hati dan pikiran kami untuk bisa belajar lebih banyak apa yang menjadi isi hatimu. Bagaimana kau menyatakan dirimu kepada setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firmanmu, kami siap untuk belajar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mulai kotbah hari ini. Amin. Saudara, Tuhan mengungkapkan dirinya kepada manusia, kepada Anda dan saya melalui pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Pewahyuan umum adalah bagaimana Tuhan mengungkapkan dirinya melalui alam yang ia ciptakan. Lalu kemudian pewahyuan khusus adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui firman Tuhan atau Alkitab, kitab suci kita. Kita baca bersama dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firmanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, kita berada di episode terakhir dari seri kotbah dalam rancangannya atau by design. Sebenarnya seri kotbah ini mengajak kita melihat bagaimana alam semesta mengungkapkan sifat dan kuasanya Tuhan. Kita berbicara adanya persimpangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Di episode yang pertama yaitu Tuhan dan kosmologi, kita sama-sama belajar bahwa keberadaan setiap benda yang ada di alam semesta ini diciptakan, dirangkai sedemikian rupa. Dan dikendalikan oleh sosok yang sangat cerdas, sang pencipta yang adalah Tuhan. Dan begitu pula dia juga mengendalikan setiap detail kehidupan kita. Episode yang kedua kita belajar tentang Tuhan dan fisika. Dimana kita sama-sama tahu bahwa hidup kita bukan ditentukan saja oleh kepandaian dan kemampuan manusia. Melainkan oleh kedaulatannya Tuhan. Dan di episode yang ketiga Tuhan dan biologi. Sudah kita sama-sama melihat betapa rumitnya apa yang ia ciptakan dengan tubuh kita, dengan makhluk hidup. Dan Tuhan menenun setiap detail kehidupan kita. Bagaimana setiap sel dapat berfungsi, dapat menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Bahkan ia menyebut kita sebagai masterpiece yang diciptakan dengan tujuan untuk mengabarkan kabar baik bagi dunia. Dan sebelum kita masuk ke dalam episode yang terakhir tentang Tuhan dan geologi hari ini. Saudara saya mau kita sama-sama memahami sepakat terlebih dahulu. Dimana kita berdiri saat ini melihat Tuhan dan ilmu pengetahuan. Bahwa kita berdiri di satu titik yang menyatakan bahwa kekristenan tidaklah menjelekan sains. Kekristenan tidak menjelekan ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan bukanlah musuh. Melainkan kita tahu bahwa ilmu pengetahuan justru menguntungkan kehidupan kita, kehidupan manusia. Contohnya saudara, saat ini ketika kita mau berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Yang berada di tempat yang jauh di luar negeri contohnya. Sangat bisa dilakukan dengan sangat gampang, sangat mudah gitu ya. Ketika kita mau traveling, kita mau pindah tempat, kita bisa terbang dengan cukup efisien, dengan cukup mudah dan tidak terlalu mahal. Contoh lainnya, ruangan yang gelap ini hanya dengan menekan satu tombol kita sudah bisa melihat cahaya. Lalu contoh lainnya, manusia bisa berjalan di bulan. Penyakit yang mungkin ratusan tahun yang lalu bisa memusnahkan manusia, saat ini mungkin obatnya ternyata hanya sebuah pil. Buat saya salah satu contoh yang paling sederhana dari perkembangan ilmu pengetahuan adalah bagaimana saya bisa menikmati mie instan dengan begitu mudahnya saudara. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan ini justru menguntungkan kehidupan kita sebagai manusia. Dan berbagai pertanyaan tentang ilmu pengetahuan justru akan membawa kita kepada realitas bahwa Tuhanlah sang pencipta kita. Di titik yang lainnya, jadi di titik yang pertama itu bagaimana kita melihat bahwa kekristenan tidak menjelekkan ilmu pengetahuan. Dan di titik yang satunya, kita juga mau nyatakan bahwa sains sebenarnya tidak melulu, sempurna. Sains tidak sempurna dan masih terus berkembang. Saudara ilmu pengetahuan memiliki keterbatasan. Maksud saya adalah begini, sejarah menunjukkan bahwa beberapa teori yang mungkin tadinya dianggap benar ratusan tahun kemudian terbukti bahwa itu salah. Einstein yang adalah ilmuwan yang kita tahu sangat luar biasa pandai, juga pernah salah tentang ketetapan kosmologis. Beberapa orang pernah mengatakan bahwa bumi itu datar yang ternyata tidak demikian. Saudara, teori yang mungkin saat ini kita pegang bisa jadi 100 tahun ke depan terbukti bahwa itu salah. Jadi apabila kita hanya menaruh keyakinan kita kepada ilmu pengetahuan yang saat ini menurut kita benar, bisa jadi kita mendapati diri kita bahwa di 100-200 tahun yang akan datang, bahwa apa yang kita percaya ini terbukti salah. Hal itu mungkin terjadi saudara. Jadi sains ilmu pengetahuan tidak mengetahui segala sesuatunya karena terus masih berkembang, terus masih melakukan diselidiki gitu ya, ada hal-hal baru yang masih terus dilakukan. Sains punya keterbatasan karena tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang mungkin mendefinisikan apa itu tentang moralitas, keindahan, kasih sayang, cinta dan lain sebagainya. Dua hal ini menunjukkan bahwa saudara sebenarnya iman kita sebagai orang Kristen tidak terancam oleh pengetahuan ilmiah untuk memahami dunia di sekitar kita. Dan menunjukkan bahwa iman dan ilmu pengetahuan tidaklah saling eksklusif. Bahwa kita bisa menjadi orang yang beriman dan di saat yang sama kita mencintai ilmu pengetahuan. Oke, setelah kita mengetahui dimana sudut pandang kita dalam melihat ilmu pengetahuan, sudut pandang kita sebagai seorang Kristen. Kita akan masuk ke dalam topik hari ini yaitu Tuhan dan geologi. Geologi itu apa? Saudara, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala isi di dalamnya. Ini yang dinamakan dengan geologi. Ada banyak sekali ilmu-ilmu lain cabang dari ilmu geologi. Tetapi kajian di dalam geologi ini meliputi sejarah terbentuknya bumi. Meliputi komposisinya, strukturnya, bagaimana proses itu semua terjadi. Mulai dari hal yang terkecil seperti atom hingga hal yang sangat luas seperti benua, samudera dan lain sebagainya. Ilmu geologi membantu kita menemukan dan mengatur sumber daya alam yang ada di bumi. Misalnya minyak bumi, batu bara, juga metal seperti besi, tembaga, uranium dan mineral lainnya. Ini adalah lingkupnya, ini adalah lingkup dari geologi saudara. Sementara itu Alkitab kita menjelaskan berbagai peristiwa tertentu yang terjadi di dalam sejarah dunia. Ketika saudara membaca Alkitab saudara, saudara bisa menemukan ada hal-hal ini. Dikatakan bahwa asal mula dunia dan segala isinya adalah Tuhan. Yang merancangnya dengan hikmat dan sebuah tujuan. Itu yang kita percaya. Nah Alkitab juga menjelaskan berbagai peristiwa di dalam sejarah dunia yang kita semua harapkan bahwa kita dapat menemukan buktinya. Tentunya itu yang kita harapkan bahwa apa yang dinyatakan Alkitab itu benar dan buktinya itu bisa ditemukan. Salah satu kejadian yang disebutkan di dalam Alkitab adalah adanya air bah, adanya banjir yang luar biasa waktu itu. Di dalam kitab kejadian kita membaca bahwa Tuhan menghakimi dunia dengan banjir yang begitu besar atau biasanya kita sebut dengan air bah. Yang menghancurkan semua orang kecuali beberapa orang yang ia selamatkan di dalam bah terak. Dan kemudian melalui sekelompok umat manusia ini Tuhan menciptakan kembali, Tuhan merangkai kembali umat manusia di dunia. Saudara jika peristiwa air bah itu benar-benar terjadi, saya dan Anda kita semua tentunya berharap bahwa kita bisa menemukan bukti-bukti itu. Taukah Anda bahwa berbagai budaya di dunia, betapapun mereka dipisahkan oleh budaya, oleh bahasa, hampir semua memiliki cerita tentang banjir itu. Saudara meskipun detailnya mungkin berbeda, meskipun mungkin elemen utamanya kurang lebih dari angle yang berbeda, tetapi akan ada selalu hal yang sama. Bahwa mereka mengakui adanya penghakiman oleh ilahi yang menyebabkan banjir, yang menghancurkan semua kehidupan. Dan satu individu diperingatkan sebelumnya dan kemudian bertahan untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara ketika berbagai budaya mengingat satu peristiwa yang sama, itu adalah bukti kuat bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan geologi, ilmu bumi yang tadi kita sebutkan, ilmu bumi ini juga membantu kita menemukan berbagai bukti-bukti akan hal itu. Bukti adanya air bah, itu terdapat di bebatuan yang kita bisa temukan di muka bumi ini. Saudara semua ilmuwan setuju bahwa bumi pernah mengalami kepunahan masal. Terjadi sesuatu yang menghancurkan semua hewan purba, dinosaurus, hewan-hewan purba lainnya, serta meninggalkan tulang fosil mereka tergeletak di kuburan masal di seluruh dunia. Para ilmuwan mungkin tidak semuanya setuju dengan penyebabnya itu apa, tetapi tidak ada yang berpendapat bahwa peristiwa itu tidak terjadi. Dan bebatuan ini memiliki bukti kepunahan masal yang disebut di Alkitab kita, bahwa itu benar-benar terjadi. Beberapa contoh bukti yang kita bisa temukan. Dan saudara bisa melakukan penelitian lebih dalam, saudara bisa gunakan internet Anda untuk mencari semua bukti ini, bahkan lebih dari apa yang saya sampaikan. Saya mau sampaikan beberapa bukti yang kita bisa temukan melalui apa yang ada di bumi. Saudara ketika kita melihat topografi bumi, ada bukti erosi air besar-besaran yang membentuk dunia. Jika kita membuka Google Earth, kita melihat gurun sahara dari atas atau di bagian Amerika Serikat, di bagian baratnya Amerika Serikat, kita dapat melihat bukti tentang bentang alam yang terukir oleh volume air yang sangat besar. Di bebatuan ilmuwan menemukan adanya fosil makhluk hidup, bahkan di pegunungan tinggi yang harusnya tidak mungkin. Mereka harusnya ada di permukaan laut tetapi ditemukan di pegunungan yang sangat tinggi. Ahli geologi juga bisa menemukan kuburan fosil yang sangat luas, yang seakan-akan semua fosil itu diawetkan dengan sangat baik di bebatuan. Ada miliaran fosil, nautiloid ditemukan di lapisan dalam Red Wall, limestone di Grand Canyon. Dan saudara bisa cari ini di internet, saudara bisa lihat gambarnya. Lalu kemudian saudara, pebatuan biasanya tidaklah bengkok gitu ya, bentuknya biasanya kasar, tajam. Tetapi ada banyak tempat di mana kita bisa menemukan bahwa batuan itu bengkok tanpa tekanan, bentuknya seperti halus gitu ya. Yang menunjukkan bahwa semua lapisan batuan dengan cepat diendapkan dan dibentuk saat mereka masih basah dan lentur sebelum adanya pengerasan di tahap akhir. Ini adalah beberapa contoh yang mendukung bahwa apa yang dikatakan Alkitab tentang air bah itu benar-benar terjadi. Semakin banyak yang kita temukan di alam, semakin banyak isi Alkitab itu dibenarkan saudara. Dan buktinya itu ada di bebatuan. Nah selain kita dapat menemukan Tuhan sebagai pencipta kita melalui ilmu bumi, geologi. Di saat yang sama saya percaya bahwa Tuhan juga bisa memakai apa yang ada di alam semesta. Apa yang ada di dalam ilmu geologi ini untuk berbicara kepada kita. Saudara ini semua berkaitan dan mari kita sama-sama melihat apa yang mungkin kita bisa temukan di dalam geologi yang bisa menguatkan iman kita sebagai orang Kristen. Bahwa bebatuan yang ada itu membentuk bumi dan juga dipakai Allah di dalam Alkitab sebagai metafora yang mendalam untuk menyatakan siapa dirinya bagi Anda dan saya. Saudara saya punya seorang uncle, seorang paman yang tinggal di Hongkong. Dan ketika saya mendapatkan kesempatan ketika liburan misalnya, saya pernah berkunjung ke rumah dia, rumah beliau di Hongkong. Dan di apartemen yang tidak begitu besar itu saudara saya menemukan koleksi yang begitu indah yang ditata di rak mereka gitu. Saya gak pernah lihat koleksi ini sebelumnya, saya gak pernah melihat hal ini sebelumnya. Yang mereka koleksi adalah berbagai jenis batuan yang cantik saudara. Dia membelinya dengan harga yang cukup mahal dan ini kolektibel, langka katanya. Bebatuan yang ditemukan dari berbagai lokasi di bumi yang itu di koleksi dan ketika bebatuan itu terpotong saudara bisa menemukan warna yang cantik. Ada kristal yang cantik di dalamnya, ada warna-warna yang berbeda. Dan buat saya itu menarik sekali karena saya jarang sekali menemukan orang yang mengoleksi bebatuan seperti paman saya. Saudara, batu sering dipakai di dalam Alkitab sebagai metafor yang menyatakan Allah, keberadaan Allah, karakternya Allah. Saudara, ada 59 ayat yang ada di dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa batu, batu karang atau gunung batu itu adalah Tuhan Allah. Salah satunya, contohnya ketika Anda membaca dari Masmur 18 ayat yang ke-31, dinyatakan demikian. Ini adalah perkataan Raja Daud, sebab siapakah Allah selain Tuhan dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Di sini Raja Daud menyatakan bahwa Allah adalah gunung batu kita. Ini adalah salah satu contohnya dari 59 ayat yang ada di Alkitab yang saudara bisa cari sendiri. Dan ketika saudara membaca lebih banyak dari Alkitab saudara, saudara akan terus menemukan hal-hal ini. Di dalam perjanjian lama, Tuhan banyak dilambangkan sebagai batu, sebagai gunung batu, sebagai batu karang. Saudara bangsa Israel benar-benar mengerti bahwa Tuhan bukanlah salah satu sumber kekuatan, Tuhan bukanlah salah satu perlindungan, melainkan Tuhan adalah satu-satunya kekuatan mereka, Tuhan adalah satu-satunya harapan mereka, Tuhan adalah satu-satunya perlindungan mereka. Dan ini semua menunjukkan bahwa ada kedaulatan Allah, kedaulatan tertinggi yaitu Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara apa yang ada di dalam karakter batu yang juga menunjukkan karakter Allah. Kita sama-sama saya mau bagikan hal ini sehingga ketika kita mungkin punya kesempatan untuk liburan, pergi kembali ke alam melihat berbagai berbatuan itu, melihat gunung dan lain sebagainya. Saudara melalui itu semua kita boleh diingatkan akan siapa pencipta kita, siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat karakter batu yang juga menunjukkan karakter Allah kita. Yang pertama saudara, batu itu kokoh, batu itu kuat dan sulit atau hampir tidak mungkin untuk dipindahkan. Kalau ini hanya sebuah batu dia bisa berpindah, kita bisa memindahkannya. Tetapi gunung batu, serangkaian pegunungan batu, saudara hampir tidak mungkin itu semua dapat dipindahkan. Kita baca di Yesaya 26 ayat yang keempat. Yesaya mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Batu yang tidak pernah berubah, yang selalu kokoh, yang selalu kuat. Dia ada untuk kita di saat dunia di sekitar kita bergejolak, bergeser, bergerak, tidak menentu, bahkan mungkin berantakan. Ketika hal-hal di sekitar kita berubah, kita dapat mencari petunjuk dari Tuhan karena dia adalah Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah berubah. Jadi karakter yang pertama yang bisa mengingatkan kita bahwa batu itu kokoh, batu itu strong, kuat. Begitu juga Allah kita. Hal yang kedua, saudara kita tahu bahwa batu bisa digunakan untuk pembangunan. Batu adalah material yang cukup kuat, yang sangat kuat di dalam kita membangun rumah atau membangun sebuah bangunan. Firman Tuhan adalah hal yang sangat kuat untuk membangun kehidupan kita. Saudara, bukan cuma firman Tuhan yang dapat membangun kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus, Yesus Kristus sendiri adalah sang batu penjuru atau cornerstone. Saudara, Anda bisa mencari di internet gambar cornerstone, batu penjuru. Jadi batu penjuru itu adalah sebuah batu yang diletakkan di sebuah sudut bangunan, biasanya ada di bagian bawah. Yang dia menopang banyak batu di lapisan atasnya dan juga menopang dua sisi bangunan itu. Itu adalah sang batu penjuru. Dan Tuhan kita adalah sang batu penjuru yang menghubungkan kita dengan umat Kristen lainnya, dengan saudara-saudara kita yang Kristen lainnya. Dia menanggung beban hidup kita, dia menopang kehidupan kita, dia mengingkatkan kita kepada dirinya dan menyatukan kita sebagai sebuah tubuh Kristus. Saudara, ingat bahwa batu bisa dipakai untuk membangun. Firman Tuhan bisa dipakai untuk membangun kehidupan kita dan Yesus sendiri sedang membangun kehidupan Anda dan saya. Karakter selanjutnya, saudara, batu adalah fondasi yang kuat. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang mendengarkan ajarannya dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka adalah seperti orang-orang yang membangun rumahnya di atas fondasi yang kokoh. Dan orang-orang yang mengabaikannya, memilih hidup dengan caranya mereka sendiri adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Sehingga ketika badai itu datang, jelas pasti akan roboh. Tetapi bangunan yang diletakkan di fondasi yang sangat kuat yaitu batu, ia akan kokoh. Saya yakin kita bisa melihat banyak bukti apa yang terjadi di mana bangunan itu roboh ketika ada angin ribut lewat, ada angin topan lewat. Bangunan-bangunan yang diletakkan di fondasi yang tidak kuat pasti akan hancur. Ketika ada gempa bumi pasti akan hancur apabila strukturnya dan fondasinya tidak tepat. Jadi, saudara, batu adalah fondasi yang kuat. Kita perlu ingat karakter itu karena karakter Tuhan yang kita sembah juga seperti itu. Lalu kemudian, tahukah saudara bahwa batu itu bisa menjadi senjata yang kuat? Kita ingat cerita di mana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan lima buah batu kecil, saudara. Batu bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Tuhan bisa menjadi senjata yang sangat kuat buat kita semua. Karena Tuhan kita berperang buat Anda dan saya. Berpalinglah kepada Tuhan ketika Anda sedang berada di dalam pertempuran atau Anda sedang melawan sesuatu yang sangat sulit, yang Anda tidak tahu bagaimana cara untuk bisa mengalahkannya. Tuhan adalah senjata kita. Dan satu hal yang saya mau ingatkan, saudara. Sebentar lagi, di tanggal 31 Mei, gereja kita, Aisyah, akan mengadakan 24 hours of worship. Yaitu 24 jam non-stop kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Dimulai dari 31 Mei jam 7 malam, dan akan diakhiri di 1 Juni jam 7 malam. Saudara, selama 24 jam non-stop, in person, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan ketika kita bilang bahwa batu bisa menjadi senjata kita, Tuhan bisa menjadi senjata kita. Saudara, worship atau penyembahan adalah postur yang terbaik di dalam peperangan. Anda boleh percaya atau boleh tidak, tetapi saya sarankan Anda boleh mencoba hal ini. Bahwa penyembahan is the best posture in the spiritual battle. Ini adalah postur yang terbaik tuh, saudara. Ketika kita menjadikan penyembahan, itu sebagai postur kita di dalam kita berperang. Di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan adalah senjatanya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengizinkan Tuhan berperang bagi kita. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang mengenakan senjata yang paling kuat. Yaitu membiarkan Tuhan berperang di dalam kehidupan Anda dan saya. Tugas kita adalah mengangkat tinggi panji nama Yesus melalui penyembahan. Jadi saya mau mengundang Anda untuk hadir. Ambil bagian di dalam 24 hours worship ini. Anda boleh datang kapanpun, anytime, kapanpun Anda bisa. Dan saya mengajak menantang Anda untuk stay, untuk ada bersama-sama menyembah selama yang Anda bisa. Dan izinkan Tuhan berperang di dalam kehidupan Anda. Izinkan Tuhan membawa perubahan di dalam kehidupan Anda. Dan mari bersama-sama kita mencari hadirat Tuhan selama 24 jam di ICA 24 hours of worship. Oke, batu bisa menjadi senjata. Lalu hal yang terakhir, batu bisa menjadi tempat perlindungan. Saudara, mari kita baca dari 2 Samuel 22 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini adalah perkataan dari Raja Daud ketika ia sedang diincar oleh musuh-musuhnya. Ia berkata, Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saudara, kita bisa bersembunyi di balik batu saat kita dikejar musuh. Ada banyak sekali film yang kita tonton ya di mana kita bisa melihat adegan di mana orang ini bersembunyi di balik batu sehingga ia tidak ditemukan oleh musuhnya. Atau kita juga dapat merunduk di bawah bayangan batu yang besar untuk menghindari panas teriknya matahari. Atau mungkin bahkan hujan badai, kita bisa aman di balik bebatuan itu. Saudara, batu bisa menjadi penyelamat kita. Batu bisa menjadi tempat kita untuk bersembunyi. Tuhan adalah batu karang yang melindungi kita jika kita berada di dalam bahaya atau kita berada di dalam kesulitan. Tuhan bisa menyembunyikan kita bila kita memerlukannya. Saudara, Masmur 62, ayat yang kedua kembali menekankan. Perkataan dari Raja Daud bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dialah kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Raja Daud bisa menyatakan bahwa dia tidak akan goyah karena dia percaya bahwa Tuhanlah gunung batu dan keselamatannya. Saudara, Yesus adalah batu keselamatan kita. Dia bukan sembarang batu, saudara. Dia adalah batu keselamatan kita. Melalui kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus, kita memiliki harapan akan keselamatan kekal dan juga pengampunan dosa. Itulah yang harus menjadi fondasi kita. Itu adalah batu fondasi kita yang sangat kuat. Itu adalah tempat kita berdiri, tempat kita menaluh iman kita. Iman, harapan, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kegembiraan, keberanian, kepercayaan diri, apapun itu. Saudara, semua ini dapat digoyahkan apabila tidak diletakkan di atas fondasi yang benar. Ini dapat hilang, dapat hancur apabila kita tempatkan di hal-hal yang salah. Akan tetapi, apabila kita mempercayai janji-janji Allah, ini akan menghasilkan keyakinan, akan kuasanya, akan perlindungannya, akan harapan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah dasar dan fondasi hidup yang terbaik yang ditanam di batu keselamatan kita. Saudara, mereka yang tahu bahwa mereka dikasihi, bahwa mereka diampuni, mereka sudah ditebus, akan tahu bahwa mereka, hidup mereka berdiri pada dasar yang benar, yang kokoh dan tidak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus, sang batu karang itu, sang gunung batu itu. Keselamatan kita, keselamatan Anda dan saya tidak akan dapat diambil dan digoyahkan, karena keselamatan kita aman. Karena keselamatan kita aman di dalam Yesus Kristus yang telah mati sekali untuk selamanya bagi dosa Anda dan saya. Saya mau tutup dengan satu perkataan Allah melalui Nabi Yesaya. Yesaya 44 ayat ke-8. Sudara, Tujuan dari seri khutbah dalam rancangannya sebenarnya adalah memperkuat iman kita melalui pewahyuan Allah di dalam ciptaannya, di dalam alam yang ia ciptakan. Allah menyatakan dirinya bahwa dialah sang pencipta, dialah kecerdasan yang luar biasa itu dibalik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dibalik segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Di koloser dinyatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara, bagi mereka yang tidak mau percaya Allah akan selalu mencari alasan untuk menolak. Mereka akan menggunakan alam semesta, apa yang bisa mereka temukan di alam semesta untuk menemukan lebih banyak alasan untuk menolak, mengakui Allah sebagai pencipta kita. Akan tetapi bagi kita, bagi mereka yang mau percaya bahwa Allah itu ada, mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Justru melalui alam semesta kita akan menemukan lebih banyak alasan untuk memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Iman tumbuh dari pengenalan kita akan Kristus. Saudara, apa yang kita lihat di dunia yang Tuhan ciptakan, bersepakat dengan apa yang kita lihat di dalam firmanya Tuhan. Saya mau tekankan dan ulangi ini sekali lagi. Apa yang kita lihat di dunia yang sudah Tuhan ciptakan, bersepakat dengan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan yang ia perkatakan. Saudara, topik ini saya tahu cukup sulit buat sebagian dari kita, termasuk buat saya. Tetapi topik dalam rancangannya ini ada bukan sekedar ada di awang-awang, seperti hal yang tidak bisa dipahami. Bukan saudara, tetapi ini justru memberikan banyak sekali alasan atas iman yang kita percaya. Saudara, kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi untuk membantu menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman kita, saudara kita, orang lain. Yang mungkin mereka saat ini masih mencari siapakah Allah itu. Mereka yang mungkin masih mencari keberadaan Allah. Saudara, bila diperlukan, saudara bisa lihat lagi YouTube dari episode yang sebelumnya. Saudara catat itu. Saudara gunakan itu untuk membantu teman-teman kita yang lain yang mungkin masih mencari Tuhan. Jangan hakimi mereka, tapi bangunlah jembatan. Berikan jawaban-jawaban yang bisa menuntun mereka untuk menemukan Allah yang kita kenal. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang kita percaya sebagai sang juru selamat. Seri ini menyatakan bahwa karakter Allah itu sungguh luar biasa, saudara. Melalui fisika, kosmologi, melalui biologi, dan hari ini melalui geologi. Saudara, karakter Allah itu sungguh luar biasa. Kita bisa melihat ada kedaulatan Allah di dalamnya. Kemaha luar biasaannya Allah. Kedahsyatannya, kebesarannya, dan begitu pula kasihnya buat Anda dan saya. Pertanyaan saya sambil kita akhiri kotbah hari ini. Maukah Anda mengizinkan Allah? Maukah saudara mengizinkan Allah untuk bukan hanya menjadi Allah atas alam semesta ini. Tetapi juga menjadi satu-satunya Allah di dalam hidup Anda. Maukah iman Anda dikuatkan? Untuk kita dapat mengakui lagi dan lagi. Menemukan lebih banyak hal. Bahwa Allah benar-benar Tuhan yang layak kita sembah. Bahwa tidak ada Allah lain yang bisa kita sebutkan sebagai batu keselamatan kita. Keselamatan kita aman saudara. Di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Bahwa Engkau menggunakan alam semesta ini untuk menyatakan dirimu Tuhan kepada kami. Bahwa melalui alam semesta ini kami juga bisa melihat karakter-karakter yang luar biasa. Karakter Allah yang kami sembah. Allah yang kami punya. Allah yang mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah yang memanggil kami sebagai anak-anakmu. Tuhan, hamba mau berdoa buat setiap orang yang mungkin saat ini masih meragukan. Dimana mereka harus meletakkan iman mereka. Roh kudus kiranya Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka. Pakai alam semesta. Pakai semua apa yang Engkau sudah nyatakan Tuhan. Untuk boleh berbicara kepada kami semua. Menyatakan dirimu kepada kami semua. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba juga mau berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini jauh dari Tuhan. Saat ini yang mempertanyakan iman mereka. Saat ini yang mungkin mereka pernah satu kali menyatakan bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Tetapi kemudian badai kehidupan ini Tuhan menggoyahkan iman kami. Tuhan, would you have your mercy? Kiranya kasih karuniamu Tuhan menemukan kami sekali lagi. Mendapati kami Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang penuh dengan pengampunan itu. Sehingga kami boleh nyatakan bahwa tidak ada hal lain. Tidak ada alah lain yang dapat kami nyatakan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Bapak terus bekerja melalui kami. Bapak bilang Kau mau pakai kami untuk menjangkau mereka yang masih mempertanyakan tentang Kau. Perlengkapi kami Tuhan. Berikan kami hati yang lemah, lembut Tuhan. Untuk mau menjangkau teman-teman yang terhilang. Dan kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di minggu-minggu yang akan datang. Melalui alam ketika kami punya kesempatan Tuhan untuk pergi melihat ciptaan-Mu. Kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin in all. Dalam terpesona Tuhan. Kami boleh terpesona menyatakan bahwa tidak mungkin tidak ada alah dibalik itu semua. Terima kasih Bapak. Kami mau nyatakan bahwa engkau adalah satu-satunya. Sang Juru Selamat. Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami boleh terus memancarkan kasih-Mu. Kiranya alam semesta ini boleh terus Tuhan pakai untuk memancarkan kasih-Nya Tuhan. Kiranya Allah yang memberikan kami harapan ini. Memenuhi kami dengan damai sejahtera. Ketika kami mempercayai semua yang kami lihat di alam semesta. Dan kiranya roh kudusmu itu yang memberikan kami kuasa dan kekuatan. Untuk menjalani Tuhan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami senang sekali saudara bergabung dengan kami hari ini. Dan apabila saudara merasa diberkati oleh kotbah hari ini. Saudara bisa forward link-nya. Untuk orang-orang lain yang juga bisa dikuatkan. Dan kami mengundang Anda untuk juga kembali bergabung minggu depan. Di dalam ibadah online Gereja ICI Surabaya. Sekian kotbah hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Haleluya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICI hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICI Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20 sampai 23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari bertempat di ICI West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai 6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua, segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICI Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian, mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. ICI membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan service media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim Hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICI. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICI. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas gogroup di ICI, silakan kunjungi website ICI atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan gogroup yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui gogroup. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami at ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di Cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah Bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah Bahasa Inggris. Sementara di Cabang East, ibadah Bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi lalu untuk Bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti social media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!